Kami ucapkan selamat data kepada Bapak Kepala Kepolisian daerah Sulawesi Selatan di Aula Mapodang Mapolda Sulawesi Selatan berkenan untuk menepati tempat yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha kuasa, atas berkat rahmat dan limpahan karenanya. Kita senantiasa diberikan kesihatan dan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini, tentunya dalam rangka acara Perdataan Fakta Integritas dan Pengambilan Sumpah, Panitia, Peserta dan Orang Tawali, Penerimaan Terpadu Anggota Polri Tahun Anggaran 2023 pada Polda Sulawesi Selatan. Bapak, Ibu, Tawuhadiri yang kami hormati, mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, yaitu pembacaan doa yang akan dipandu oleh Pembina Abdul Rahman Esos MAP. Kepada Bapak, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Selain kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga hajat kita hari ini dapat diberikan kemudahan dan kesuksesan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamla yuafi li'mahu wa yuqafi madhidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim dengan segala keagungan asmamu yang mahasuci atas izin dan ridomu kami hadir berkumpul di tempat ini ya Allah dalam rangka penandatanganan fakta integritas dan pengambilan sumpah panitia peserta dan orang tua wali dalam rangka penerimaan terpadu anggota PORI Pandapolda Sulawesi Selatan tahun anggaran 2023. Untuk itu ya Allah ridhoi dan berkahi kegiatan ini. Allahumma ya Allah ya khabir bukakanlah pintu rahmatmu bagi kami jauhkan dari segala bentuk kesulitan, kesesatan, pitna dan marah bahaya bagi para panitia peserta dan semua yang terlibat dalam kegiatan ini sehingga dalam penerimaan anggota PORI ini dapat meningkatkan percayaan masyarakat terhadap PORI dengan prinsip bersih, transparan, angkotabel dan humanis. Untuk itu ya Allah bimbin dan tuntullah kami dalam kegiatan ini untuk dapat bekerja secara maksimal sesuai dengan tuntunanmu tunjukilah kami jalan yang lurus jalan yang engkau ridhoi berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Allahumma ya Allah Tuhan yang maha pengampun ampunilah segala dosa dan kehilapan kami kaburkanlah permohonan dan doa kami Rabbana taqabal minna innakan tas sami ul alim wa atubu alayna innakan ta tawabur rahim Rabbana atinapid dunia hasana wafil akhirati hasana wakil azabanar walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian latih pembaca doa yang dipandu oleh pembina Abdul Rahman Esos Ewa Pek kepada Bapak kami ucapkan banyak terima kasih Selanjutnya itu laporan singkat Kabagdal Pers Biro SDM Polda Sulawesi Selatan selaku sekretariat kepada Bapak waktu dan tempat kami bersilakan Yang terhormat Bapak Waka Polda Sulawesi Selatan Yang kami hormati Bapak Wakap Polda Sulawesi Selatan Yang kami hormati Bapak Irwasda Polda Sulawesi Selatan Yang kami hormati para pejabat utama Polda Sulawesi Selatan sebagai ketua tim pemeriksaan dan seleksi Yang kami hormati pula para pengawas internal dan eksternal Yang kami hormati pula para panitia pelaksana Yang kami hormati pula para orang tua peserta Penerimaan terpadu anggota PORI tahun anggaran 2023 PANDA Polda Sulawesi Selatan serta yang saya cintai dan saya banggakan seluruh Peserta Seleksi anggota PORI PANDA Polda Sulawesi Selatan Tahun anggaran 2023 Ijinkan kami membacakan laporan singkat Pelaksanaan kegiatan penerimaan terpadu Anggota PORI Baik AKPOL, Bintara, dan Tantama Tahun anggaran 2023 PANDA Polda Sulawesi Selatan Dasar yang pertama Pengumuman PORI Nomor Peng Garing 12 Garing 4 Romawi DIK 2.1 2023 Tanggal 4 April 2023 Tentang penerimaan Taruna Taruni Akpol Tahun Anggaran 2023 Dua pengumuman PORI Nomor Peng Garing 13 Garing 4 Romawi DIK 2.1 2023 Tanggal 4 April 2023 Tentang penerimaan Bintara PORI Gelombang 2 Tahun Anggaran 2023 Tahapan seleksi Tanggal 4 sampai dengan 17 April Dilaksanakan pendaftaran online dan verifikasi Calon Taruna Taruni Akpol dan Bintara serta Tantama Tanggal 17 April dilaksanakan Pakta Integritas Penandatangan Pakta Integritas Pengambilan Sumpah Panitia Peserta serta orang tua Garing Wali Baik Akpol, Bintara, dan Tantama Tanggal 18 April dan 26 April sampai dengan 6 Mei Dilaksanakan Rikmin Awal Yang terdiri atas Akpol tanggal 18 dan 26 sampai dengan 27 April Bintara tanggal 28 April sampai dengan tanggal 3 Mei Tantama dilaksanakan tanggal 4 sampai dengan 6 Mei Tanggal 1 sampai dengan 16 Mei Pemeriksaan kesehatan tahap pertama Terdiri atas Akpol tanggal 1 sampai 3 Mei Bintara tanggal 4 sampai dengan 13 Mei Dan Tantama tanggal 14 sampai dengan 16 Mei Tanggal 11 sampai dengan 22 Mei Dan pengiriman hasil tanggal 22 Mei Tanggal 23 Mei sampai dengan tanggal 7 Juni Dilaksanakan uji chat akademik TKK Bakomsus Dan terdiri atas Akpol dilaksanakan tanggal 23 sampai dengan 26 Mei Bintara tanggal 27 Mei Bintara tanggal 27 Mei sampai dengan 1 Juni Bakomsus tanggal 2 Juni TKK aspek pengetahuan Bakomsus tanggal 3-4 Juni TKK aspek keterampilan dan perilaku Serta Tantama dilaksanakan tanggal 4 sampai dengan 7 Juni Tanggal 9 Juni dilaksanakan sidang menuju rekes 2 Baik peserta Akpol, Bintara dan Tantama Tanggal 10 sampai dengan 17 Juni Dilaksanakan rekes tahap 2 Yang terdiri atas Akpol Tanggal 10 sampai dengan 11 Juni Bintara tanggal 12 sampai dengan 15 Juni Dan Tantama tanggal 16 sampai dengan 17 Juni Tanggal 12 sampai dengan 22 Juni Pelaksanaan uji kesemaptaan jasmani dan antropometrik Dengan rincian Akpol dilaksanakan tanggal 12 sampai dengan 14 Juni Dan pengiriman hasil tanggal 14 Juni Bintara tanggal 16 sampai dengan 19 Juni Dan pengiriman hasil tanggal 19 Juni Tantama tanggal 21 sampai dengan 22 Juni Dan pengiriman hasil 22 Juni Tanggal 16 sampai dengan 25 Juni Dilaksanakan penelusuran mental kepribadian Dan pemeriksaan psikologi tahap 2 Dengan rincian Akpol dilaksanakan tanggal 16 sampai dengan 18 Juni Dan pengiriman hasil tanggal 18 Juni Bintara tanggal 20 sampai dengan 23 Juni Dan pengiriman hasil tanggal 23 Juni Dan Tantama tanggal 24 sampai dengan 25 Juni Pengiriman hasil tanggal 25 Juni Tanggal 19 sampai dengan 30 Juni Pengiriman penelusuran administrasi akhir Yang terdiri atas Akpol tanggal 19 sampai dengan 20 Juni Dan pengiriman hasil tanggal 20 Juni Bintara tanggal 26 sampai dengan 28 Juni Pengiriman hasil tanggal 28 Juni Tantama 29 sampai dengan 30 Juni Dan pengiriman hasil tanggal 30 Juni Tanggal 26 sampai dengan 30 Juni Supervisi calon Bintara dan Tantama Bintara tanggal 26 Juni dan Tantama tanggal 30 Juni Tanggal 23 Juni dan 5 Juli Sedang kelulusan Akpol 23 Juni dan Bintara Tantama tanggal 5 Juli Di Nabi Ingka peserta Untuk Akpol Bintara dan Tantama Animo verifikasi Pertanggal 16 April 2023 sebagai berikut Taruna Taruni Akpol Animo pria berjumlah 403 Wanita berjumlah 74 Total keseluruhan Animo 477 Kemudian yang terverifikasi Pria sebanyak 209 Wanita 16 Total 225 Bintara PTU Animo keseluruhan Pria 4.204 Wanita 664 Total keseluruhan Animo 4.868 Verifikasi Pria 3.480 Wanita 422 Jumlah keseluruhan 3.902 Jumlah keseluruhan 3.902 orang Bintara Brimob Animo keseluruhan pria 448 Wanita nihil Total keseluruhan 448 Verifikasi 267 pria Wanita nihil Jumlah 267 Bintara pulair Bintara pulair Animo Pria 38 Wanita nihil Jumlah 38 Verifikasi Pria 11 Wanita nihil Jumlah 11 Bakomsus Bakomsus Tenaga kesehatan Animo Keseluruhan pria Sebanyak 16 Wanita 18 Total Seluruhan Animo Sebanyak 34 Verifikasi Pria Sebanyak 12 Wanita 5 Jumlah 12 Tamtama Brimob Animo Keseluruhan pria 382 Wanita nihil Total keseluruhan 382 Verifikasi Pria Sebanyak 243 Wanita nihil Jumlah 243 Tamtama Polair Animo Pria Sebanyak 28 Wanita nihil Jumlah Keseluruhan 28 Verifikasi 6 Wanita nihil Jumlah 6 Sehingga Animo Keseluruhan Sebanyak 6.275 Sedangkan Yang diverifikasi Ketotal keseluruhan Pertanggal 16 April 2023 Sebanyak 4.666 Tahapan Tes Akpol Bintara Dan Tamtama Sebagai berikut Rikmin Awal Dengan Penilaian MS TMS Rikas Tahap Pertama Dengan Penilaian MS TMS CAT Psikologi Tahap Pertama Dengan Penilaian MS TMS CAT Akademik Dengan Penilaian Kuantitatif Khusus Bakomsus TKK Aspek Pengetahuan Secara CAT TKK Aspek Pengetahuan Dan Perilaku Rikas Tahap Kedua Dengan Penilaian MS TMS Tes Kesemaptan Jasmani Dan Antropometri Dengan Penilaian MS TMS Kecuali Untuk Bakomsus Mengampaikan Nilai Nol Dan NBL Tes Psikologi Tahap Dua Melalui Wawancara Dengan Penilaian MS TMS Pendalaman Penelusuran Mental Kepribadian Dengan Penilaian MS TMS Rikmin Akhir Dengan Penilaian MS TMS Tahapan Tes Akpol Pada Tikat Pampus Sebagai Berikut Rikmin MS TMS Rikas MS TMS Tes Psikologi Wawancara MS TMS Pendalaman PMK MS TMS CAT Akademik Meliputi Tes Potensi Akademik Dan Bahasa Inggris Dengan Penilaian Kuantitatif Tes Kesemapan Jasmani Serta Pemeriksaan Antropometri MS TMS Pemeriksaan Penampilan Dengan Penilaian Secara Kuantitatif Sedang Terbuka Penetapan Kelulusan Tingkat Pusat Ketentuan Lain Untuk Mengantisipasi Penyebaran COVID-19 Semua Peserta Mengikuti Tes Penerimaan Terpadu Tahun Anggaran 2023 Diwajibkan Membawa Hasil Rapid Tes Antigen COVID-19 Dengan Hasil Negatif Dan Menunjukkan Bukti Vaksin COVID-19 Minimal Dosis 2 Apabila Tidak Membawa Atau Tidak Bisa Menunjukkan Akan Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Atau TMS Untuk Memberikan Motivasi Kami Memberikan Gambaran Kepada Rekan-Rekan Peserta Semua Bahwa Pada Tahun Lalu Seorang Anak Juru Parkir Mampu Melewati Tes Dan Bisa Lulus Carapkan Seluruh Peserta Dengan Penuh Semangat Bisa Mengikuti Seleksi Demikian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Demikianlah Tadi Laporan Singkat Kepada Bersbiro ST Polda Suasat Kepada Bapak Kami Ucapkan Banyak Terima Kasih Selanjutnya Yaitu Persiapan Pendantangan Fakta Integritas Dan Pengambilan Sumpah Perwakilan Panitia Peserta Dan Orang Tawali Mengambil Tempat Dan Laporan Hadirin Dimohon Berdiri Terima 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 Laporan Pengambilan 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 Sumpah Beserta Panitia Dan Orang Tawali Wajahkan Terima Kepada 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 Dua, kesetiaan saudara terkenal dan penuh semangat serta untuk mencuri apapun masyarakat Tiga, tidak akan menjelaskan goreng dan tanggung jawab untuk kesetiaan keseluruhan ini Rombong-rombongan berwarna Empat, menjaga berdapat dan hubungannya sendiri dari kemampuan kecil Lima, pelanggan berkeseleksi secara rindu, objeksi, gorsi, dan barang akubatwaan terjumat Serta Dewa Sipadai Terima kasih. 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 saya bahwa sumpah ini sebagai janji dan sumpah saya kepada Tuhan Yang Maha Esa yang akan saya taati karena Tuhan Yang Maha Esa maha melihat dan maha mengetahui yang beragama Kristen dan protesan dan Katolik kiranya Tuhan menolong saya yang beragama Hindu Om Santi 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 Om rohaniwan kembali ke tempat pendatangan fakta integritas dan berita acara sumpah oleh perwakilan panitia peserta dan orang Tuali yang disesikan oleh Kapolda Sulawesi Selatan berkenan Bapak Kapolda Sulawesi Selatan untuk melaksanakan fakta etiketas dan berita acara sumpah berkenan dengan hormat kepada Bapak Kapolda Sulawesi Selatan untuk kembali ke tempat perwakilan panitia peserta dan orang Tuali laporan dan kembali ke tempat hadirin diselahkan duduk kembali selanjutnya yaitu sambutan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan selaku Ketua Panda Penderimaan Terpadu anggota Polri tahun anggaran 2023 kepada yang terhormat Irjan Pol Detradet Setia Budi Mumpuni Harso SHM Home kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita sekalian salam om swastiastu namo budaya salam kebajikan yang saya hormati wabarakat wabarakat Pada Sulawesi Selatan selaku Ketua Baman Rim para panitia daerah para Paban Rim Polres dan Pada Sulawesi pengawas internal dan eksternal para orang tua dan peserta perlimaan terpadu anggota Polri tahun anggaran 2023 hadirin para undangan sekalian yang kami hormati Puji syukur atas gadiran Allah SWT Tuhan yang mahasiskuasa karena atas timpan rahmat dan karunanya hingga hari ini kita masih diberikan nekmat berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua dapat hadir guna melaksanakan penandatanganan fakta integritas dan pengambilan sumpah kepada panitia, peserta, dan orang tua wali peserta seleksi penerimaan terpadu anggota Polri tahun anggaran 2023 hadirin sekalian yang saya hormati perlu saya sampaikan kepada suruh peserta, orang tua wali dan panitia pelaksana seleksi penerimaan terpadu anggota Polri tahun anggaran 2023 Pandapoda Sulawesi Selatan bahwa fakta integritas merupakan kontrak moral yang berisi ikrar atau komitmen dalam rangka untuk mencegah dan menghindari segala bentuk penyimpangan baik yang dilakukan oleh salon peserta seleksi maupun oleh panitia itu sendiri butir-butir kata yang tertuang di dalamnya merupakan komitmen dan janji kepada Tuhan yang mahasiskuasa yang wajib hukumnya untuk kita hormati dan kita patuhi sehingga prinsip-prinsip seleksi penerimaan yang bermartabat dapat disapai tanpa ada konsekuensi yang menjadi beban bagi peserta seleksi penerimaan dan penerimaan dan panitia pelaksanaan di lapangan oleh karenanya janji dan sumpah yang telah diucapkan oleh tiap-tiap individu mengandung makna yang sangat besar dan harus dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun kepada Allah SWT Tuhan yang mahasiskuasa hadirin yang berbahagia seleksi penerimaan terpadu anggota Polri tahun anggaran 2023 yang akan kita selenggarakan ini bertujuan untuk menghasilkan anggota Polri yang mempunyai sikap berlaku pengetahuan dan berkompetensi dalam bidang tugas kepolisian serta mampu menerapkan Polri yang prediktif responbilitas dan transparasi berkeadilan oleh karena itu melalui proses preksi penerimaan ini panitia harus benar-benar mencari bibit yang unggul berkualitas dan di dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku hadirin sekalian yang saya hormati upaya Polri untuk membentuk sistem yang baik dalam proses penerimaan telah dilakukan secara optimal mulai dari menerapkan prinsip bersih transparan angkutabel atau betah pengoptimalisasi sistem pelaporan whistleblowing system atau WBS dan penerapan aplikasi clear and clean atau CNC serta pelibatan pengawas eksternal dari berbagai lembaga pendidikan dari lembaga independen di luar Polri prinsip tersebut diterapkan dalam setiap tahapan seleksi anggota seleksi anggota Polri sehingga tidak ada lagi peluang sekecil apapun bagi Panitia bejabat manapun calon maupun keluarga calon untuk melakukan penyimpangan ataupun intervensi kepada Panitia dalam proses seleksi penerimaan dengan pelaksanaan fakta integritas ini Panitia berkomitmen untuk tidak melakukan praktek-praktek KKN dan penyimpangan lainnya melaksanakan proses seleksi secara terbuka yang diawasi oleh pengawas internal maupun eksternal yang memperdomani norma-norma seleksi serta SOP yang berlaku hal ini dilakukan semata-mata sebagai wujud pelaksanaan seleksi penerimaan anggota Polri harus dilaksanakan secara kankutabel dimana giatan ini dapat dipertanggungjawabkan hadirin sekalian yang berbahagia dalam rangka terwujudnya proses seleksi penerimaan yang baik ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada para peserta seleksi orang tua wali dan panitia antara lain senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakuan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa dengan senantiasa beribadah dan berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing sehingga apa yang kita inginkan dalam kegiatan seleksi ini mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa bangun kepercayaan pada diri sendiri dalam menghadapi dan melaksanakan seluruh rangkaian tes yang diberikan agar panitia seleksi penerimaan selalu memegang teguh prinsip prinsip seleksi penerimaan yang bermartabat secara bersih transparan angkutabel humanis clear and clean dan senantiasa selalu menjaga integritas sebagai anggota Polri dalam melaksanakan amanah baik sebagai panitia seleksi maupun sebagai peserta hindari tindakan dan perbuatan yang melanggar aturan dalam proses seleksi penerimaan ini keempat dalam proses seleksi penerimaan ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya yaitu dengan prinsip kerja kerdas kerja keras dan kerja ikhlas sehingga dapat menyelesaikan proses seleksi penerimaan ini sampai dengan tahap akhir lakukan penerimaan sinergitas kolaborasi dan komunikasi yang baik antara panitia dan pengawas internal eksternal dalam penyelenggaraan seleksi penerimaan anggota Polri sehingga tahapan seleksi penerimaan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita bersama saya menghimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan menjaga kebersihan pada setiap tahapan seleksi selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan tugas dalam mempersiapkan seleksi penerimaan terpadu anggota Polri tahun anggaran 2023 semoga kegiatan ini menjadi momentum bagi kita semua untuk lebih berperan aktif dalam memberikan kontribusi positif bagi pelaksanaan seleksi pendidikan pembentukan Polri sehingga dapat menghasilkan proses Polri yang baik dan berkualitas melalui seleksi penerimaan yang bersih transparan angkutabel dan humanis kepada seluruh peserta seleksi saya selaku Kapolda Sulsel dan pribadi mengucapkan selamat berjuang untuk meraih cita-cita saudara berkomendisi secara sehat dengan serantiasa menunjung tinggi sportivitas dan kepada seluruh panitia penerimaan saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setingginya atas terselenggaranya acara ini serta dalam pelaksanaan tugas yang saudara kerjakan hadirin sekalian yang sehormati sebelum mengakhiri sambutan ini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia pengawas dan pihak terkait yang telah melaksanakan kegiatan penandatangan fakta integritas dan pengambilan sumpah jalankan tugas seleksi perlimaan dengan benar dan ikhlas semoga apa yang kita laksanakan dalam pelaksanaan seleksi perlimaan ini mendapatkan rito dari Allah subhanahu wa ta'ala dan bicara sebagai amal ibadah amin amin ya yang kita cinta ini sebelum saya tutup saya perlu tambahkan ini amat yang harus saya bacakan ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada adik-adik yang akan mendaftar ya baik perwira, bintara, maupun tamtama harus percaya diri ya bahwa persiapan untuk mendaftar seleksi itu tidak serta merta harus hari ini ada pengumuman hari ini daftar tapi kalau yang bersangkutan niatnya sudah tinggi satu tahun sebelumnya seharusnya sudah dipersiapkan ya baik itu fisik kesehatan yang didukung orang tua kalau orang tua merestui tentu itu akan berikan motivasi yang tinggi kesempatan peluang untuk diterima itu sangat tinggi ya doa restu orang tua kemudian dari awal satu tahun sudah dipersiapkan kita tunggu dulu biar selesai ajar adik-adik yang akan daftar ya dua restu orang tua yang sangat menentukan keberhasilan untuk kelulusan ya kemudian untuk mempersiapkan sekarang sudah banyak cara ada melalui pembimbingan ada melalui turunan dari sinar-sinar yang sudah masuk terdahulu diberikan pembimbingan bahwa tes seluruh seperti ini seperti ini seperti ini itu betul-betul harus dicamkan diikuti karena ada karena ada cat cat itu komputer apa cat itu komputer apa A-nya apa T-nya apa komputer otomatik tes jadi itu kalau tidak dipelajari biasa itu akan susah tidak ada kesempatan untuk mencotek bertanya lewat waktu lewat hilang kosong akhirnya tidak bisa terjawab ini juga harus dipelajari bukan pada saat kita daftar terus baru mengetahui baru terkaget bahwa ada cara-cara untuk seleksi tes seperti itu demikian juga untuk tes kesehatan ya tes kesehatan polis sangat teliti ya baik kesehatan pertama kesehatan kedua kalau yang mempersiapkan sebaik mungkin itu satu tahun sebelumnya sudah memeriksakan diri ke dokter mungkin tidak hanya dokter spesialis satu atau beberapa rumah sakit tiga rumah sakit bisa untuk mengetahui apakah kita betul-betul siap untuk mengikuti tes ya penyakit dalam penyakit luar kemudian juga uji kesempatan just money itu juga tidak serta-merta mendadak harus dipersiapkan tapi jauh hari jauh-jauh hari sebelumnya sudah dipersiapkan karena ada standar-standar nilai yang harus dilewati ya lari harus berapa menit berapa putaran pull up berapa menit berapa kali naik push up berapa kali melakukan push up dalam waktu berapa menit berapa kali nilai 100 ya itu harus mengetahui standar-standar nilai itu saya yakin kalau misalnya kita mengetahui standar-standar itu peluang besar untuk kelulusan jadi kesimpulannya yang bisa meluluskan itu adalah diri kamu sendiri ya jangan jangan ikut sama orang nanti dinyatakan baik-baik ternyata kemampuan dirinya tidak melampaui batas nilai kelulusan ya tetap pasti tidak lulus ya jadi yang bisa mengukur kemampuan kita lulus apa tidak itu diri kita sendiri ya untuk itu jangan eh nuruti janji-janji oh nanti lulus sekian-sekian tidak ada itu ya tidak ada saya ingatkan lagi jangan sampai nanti ada bermasalah tadi sudah diambil sumpah ya banyak yang minta tolong minta tolong saya jawab yang bisa meluluskan adalah diri kamu sendiri ya kalau nilai kamu tidak sampai dengan tingkat nilai kelulusan tidak masuk dalam kuota tentu juga tidak akan lulus jangan sampai nanti nuntut saya nggak lulus ya memang nilainya tunjukkan saja nilai kamu seperti ini karena keinginan kita kita akan lebih lebih ini sama organisasi Polri lebih cinta sama Polri organisasi Polri kalau diisi orang-orang berkualitas tentu nanti ke depan Polri akan baik ya jadi keinginan kita ingin menjaring dari berapa tadi 400 lebih 200-300 lebih yang terserkesi mungkin nanti tidak semuanya lulus ya silahkan bersaing yang sehat kemudian nanti ada kuota-kuota ketentuan tamtama berapa bintara berapa berapa-berapa itu yang terbaik yang akan diambil silahkan berkompetisi siapa yang mempersiapkan diri yang lebih siap itu yang akan berpeluang lulus sampai dengan akhir nanti untuk dilantik menjadi anggota Polri ya selamat berlatih selamat berjuang jangan lupa berdoa persiapan diri baik-baik kurun waktu seleksi mulai bulan ini sampai dengan bulan Juli jangan sampai ada terlibat masalah masalah pidana kecelakaan dan sebagainya itu pasti akan mengganggu kegiatan seleksi ini saya minta dijaga sekali lagi dengan hati yang bersih berisapkan diri yang baik percaya diri yakinkan lulus nanti tentu akan lulus silahkan bersaing yang sehat terima kasih saya kira itu dari saya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Om demikilah tadi sambutan kepala kepolisian daerah Sulawesi Selatan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua kepada Bapak Kapolda Sosolatan kami ucapkan banyak terima kasih dan berakhirlah seluruh rangkaian acara pada siang hari ini apabila ada salah kata mohon dimaafkan kami atas nama panitia berterima kasih kepada Bapak Kapolda Sosolatan Bapak Wakapolda Sosolatan Bapak Irwasda Polda Sosolatan seluruh pejabat utama selaku Katim RKUJI seluruh panitia pengawas internal dan eksternal serta para peserta dan orang Tawali yang berkenang hadir dalam pelaksanaan penataan fakta integritas dan pengambilan Sumpah panitia peserta dan orang Tawali penerimaan terpadu anggota pekerja tahun anggaran 2023 Wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati